Menindaklanjuti kasus pencabulan oknum guru terhadap Santriwati Pondok Pesantren, tim penyidik Polsek Plehari memanggil pimpinan Yayasan untuk dimintai keterangan sebagai saksi Senin siang. Proses nyinterogasi oleh penyidik terhadap Bambang selaku ketua Yayasan berjalan kurang lebih selama 2 jam. Tim Liputan Duta TV berupaya mengkonfirmasi ke pihak Yayasan untuk menggali informasi. Kemudian pada Senin sore bertemu di rumah guru Usviar Rusdi selaku pimpinan Pondok Pesantren ini. PIKSN Pondpes akhirnya mau berbicara terkait terbongkarnya kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum ustad terhadap Santriwati. Terbongkarnya kasus berawal dari laporan salah satu ustadah yang curiga terhadap terduga yang seringkali membawa korban bersama empat temannya keluar Pondok dengan Dali telah mendapat mandat dari pimpinan untuk mengawasi Santri Putri. Terucap sebelumnya beliau itu, nah di luar proses itu waktu berjalan kami kadang mengerti kok bisa ada pengakuan bahwa beliau mengerima mandat dari abang guru sebagai pengawas di Putri. Sebenarnya tidak ada itu. Nah tahunya kami setelah terjadinya ini. Nah sehingga sekuriti di sana, beliau menyampaikan ke sana sekuriti pun tidak berani menegur. Kena membawa atas nama guru yang memberikan mandat kepada beliau. Nah itu ceritanya. Jadi bahasa kasar aja di malam, kalau pesantri ini korban lah bahasa jadinya. Iya, kalau ngapain ya jelas korban kita. Korban, korban, korban. Kena pimpinan dia jadi punyari ini. Niat baik Tuhan abang guru di dalam kembangannya. Niat baik kembang guru. Itulah kepercayaan abang guru dimanfaatkan dengan meatasnamakan kekuasaan. Kan kalau kami memahami seperti itu. Sementara menurut Kaposek, Plehari Ibtu Beni Wardani pihaknya telah memanggil empat orang saksi dalam kasus ini. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada saksi lain yang akan diperiksa. Terima kasih hari ini kita ada melakukan pemeriksaan saksi dari pihak pesan REN satu orang. Jadi total sementara untuk saksi udah empat orang kita periksa. Nah nanti tidak menutup kemungkinan ada saksi-saksi lain lagi nanti yang akan kita minta keterangan lah untuk melengkapi berkas perkara nanti. Sementara hasil PISU udah keluar kemarin tapi kebetulan saya ada dinas di Banjarmasin jadi belum melihat. Nanti saya kursi cek dulu untuk hasilnya. Sementara menindak lanjuti adanya Oknum Ustadz yang melakukan tindakan pencabulan PKS Nurul sepakat menonaktifkannya dari tugas di Pondok. Suhar Dadi, Duta TV, Tanah Laut.